Kita akan bahas tentang kebangkitan masa kini. Apa artinya kebangkitan masa kini? Yesus yang bangkit di masa lampau, apa dampaknya buat kita di masa kini? Dan apa dampaknya nanti buat di masa akan datang? Nanti di masa akan datang, kita akan bahas pertemuan dua kali lagi dari yang sekarang. Jadi karena nanti yang berikutnya mengenai bahasa roh, yang berikutnya lagi baru kebangkitan masa yang akan datang. Mari kita mulai ya. Jadi ini kebangkitan masa kini. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu mengenai manusia. Di manusia ini ada pandangan, ada dua pandangan, yaitu trichotomi. Trichotomi itu dibilangnya adalah manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah ayatnya itu dari 1 Thessalonica 5 ayat 23. Semoga Allah dan sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh dan jiwa, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah apa itu tubuh gitu ya? Jadi tubuh ini ya kita tahu tubuh. Jadi ada indera, ada indera, kita punya ada lima indera. Jadi kita bisa melihat, bisa mengecap, bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasa. Nah itu tubuh namanya, bisa sakit gitu ya. Itu tubuh. Nah kemudian kalau jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran, kehendak gitu ya, keinginan gitu. Nah itu adalah jiwa gitu ya. Nah kalau roh itu apa? Roh itu adalah bagaimana kita bisa berhubungan sama Tuhan. Itu roh. Jadi jangan bilang bahwa roh itu adalah kehidupan. Karena kalau misalnya manusia itu kehilangan darah, dia hidupnya juga bisa selesai. Berarti bukan itu. Jadi roh adalah bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Tuhan itu melalui roh. Nah itulah roh. Pandangan yang kedua adalah dikotomi. Jadi dikotomi ini mengatakan begini, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan roh saja. Gitu ya, jiwanya itu nggak ada. Nah ayat yang dipakainya apa? Iat dari kejadian. Jadi artinya gini, orang-orang dikotomi ini mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan roh saja. Nggak ada jiwanya. Itu dari penciptaan dan saat nanti kematian, itu konsisten. Misalnya gini ya, pasal kejadian ini 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Nah, membentuk manusia itu dari debu dan debu tanah, itu adalah membentuk tubuhnya. Jadi Tuhan membentuk tubuh itu, itu dari debu tanah. Kemudian Tuhan itu mengembuskan nafas hidup. Nah, nafas hidupnya itu adalah rohnya. Makanya saat itu, Tuhan itu menaruh manusia itu dekat dengan dia. Dan rupa dan gambarnya Adam, manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan itu segambar dengan dia. Nah, itu adalah roh. Nah, pada saat meninggal, di pengkotba 12 ayat 7, juga konsisten. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, artinya di tubuhnya, makanya tubuh itu dikubur. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengharuniakannya. Jadi tubuh kembali lagi ke tanah, tapi roh kembali ke pencipta. Kenapa kembali kepada pencipta, kepada Allah? Karena memang Allah yang memberikan roh itu kepada Adam pada saat manusia itu diciptakan. Nah, kemudian jiwa itu apa? Kok bisa ada trikotomi yang mengatakan bahwa kok ada jiwa? Nah, ini ayatnya ini. Jadi, Masmur 116 ayat 1-7, ini adalah Masmur Daud. Bapak-Ibu, gini ya, saya mau kasih tips buat Bapak-Ibu. Tipsnya adalah begini. Cara membaca Alkitab itu ada tiga. Yang pertama itu adalah urutan dari kejadian sampai wahyu. Kalau Bapak-Ibu baca itu, ya Bapak-Ibu akan mengerti. Oh, perjanjian lama bicara itu, perjanjian baru bicara itu. Nah, tetapi kita bisa akan bingung di suatu saat. Misalnya contohnya begini. Apa namanya? Kok Masmur itu bisa lompat-lompat sepertinya? Nah, karena apa? Karena penulisan Alkitab itu, kanonisasi. Kanonisasi itu artinya mengurutkan kitab-kitab itu adalah pada saat transkrip atau manuskrip itu ditemukan. Jadi saat manuskrip itu ditemukan, mana-mana baru diurutin, dikanonisasi. Nah, makanya Masmur itu dibikin satu kitab sendiri. Itu cara baca yang pertama. Kejadian baca urutan sampai wahyu. Nah, saya sudah beberapa kali baca begitu. Kemudian saya mencoba metode yang lain, yaitu menggabungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi cara menggabungkannya, sebagian dari perjanjian lama saya baca tiap hari, digabungkan dengan perjanjian baru setiap hari, ternyata nyambung. Saya baru paham, oh ternyata perjanjian baru ini menjawab perjanjian lama. Sehingga saya bisa mengerti. Itu cara yang kedua. Tapi ada cara yang ketiga, yang saya paling suka gitu ya. Dan ini yang memberikan saya pengertian banyak. Membaca Alkitab secara kronologis. Jadi kronologis itu apa? Bahwa penulisan setiap kitab itu, itu tuh secara urutan gitu ya. Jadi waktu saya baca secara kronologis, ternyata saya baru paham bahwa Masmur itu ditulisnya itu sebenarnya tidak berurutan seperti Masmur gitu. Misalnya begini, contoh Masmur 116 ini ditulis oleh Daud saat Daud itu mau mati. Jadi dia sudah tua, dia sudah melalui banyak perjuangan, dia sedang mempersiapkan Salomo untuk menjadi penggantinya, membangun baik Allah. Nah, dia gusar gitu ya. Dia menulis Masmur ini gitu. Nah, jadi Masmur ini tuh kalau dibaca kronologis, ini ditaruhnya, ditawarik pada saat Daud itu mau mati. Contoh yang lain lagi adalah Masmur 90. Masmur 90 itu kalau kita baca itu doa Musa. Jadi kalau baca itu, itu ditulis itu oleh Musa, itu dikeluaran. Jadi kalau baca kronologis, setelah baca keluaran, saat Musa melihat banyak orang Israel itu mati karena melawan Tuhan gitu ya. Misalnya, protes sama Tuhan, gak setuju sama Tuhan, tiba-tiba mati 20 ribu orang gitu. Kemudian ada lagi yang protes lagi soal makanan gitu ya, mati. Nah, Musa melihat beribu-ribu orang mati di depannya dia, dia tulis Masmur 90. Nah, jadi kronologis itu, kita akhirnya bisa paham tulisan Masmur, kenapa tulisan Masmur sepertinya mirip isinya gitu ya, isinya keluhan lah apalah gitu ya. Tapi kalau baca kronologis, itu akan tahu bahwa, oh, keluhan Daud yang ini dia tulis pada saat dia mengalami pergemulan yang ini gitu. Itu ya kalau yang kronologis. Nah, Masmur 116 ini kita kembali lagi adalah ini ditulis oleh Daud pada saat dia mau mati. Jadi saat dia mau mati, dia punya ketakutan-ketakutan lah ya, punya pendapat bahwa Tuhan itu sangat hebat gitu. Dia punya masa di mana dia jauh dari Tuhan. Jadi untuk menerangkan jiwa, itu dari Masmur 116 ini, kita baca sama-sama ya. Aku mengasih Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, ala kita penyayam. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah ini ya, ayat yang ketujuh. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi orang-orang di Kotomi mengatakan bahwa jiwa itu sebenarnya menyatu di dalam roh. Jadi kalau orang yang rohnya sudah berpautan sama Tuhan, maka jiwanya itu akan sepadan dengan Tuhan. Akan sejalan. Tapi orang-orang yang tidak menerima Tuhan, yang dia tidak di dalam Tuhan, rohnya maka tidak seturut dengan Tuhan. Itulah makanya, dibilang jiwa itu kan pikiran, kehendak, keinginan, visi. Itu adalah jiwa. Itu kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, makanya kehendaknya dia akan berbuat jahat, menyakiti. Dia tidak bisa melihat kebenaran, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau orang-orang yang di dalam Tuhan, yang rohnya sudah di dalam Tuhan, maka jiwanya itu dia akan suka cita, dia akan menolong, dia akan berbuat baik. Makanya orang-orang di Kotomi mengatakan, sebenarnya dari awal manusia itu sebenarnya terdiri dari tubuh dan roh saja. Makanya kalau dibilang ada orang yang gangguan jiwa atau sakit jiwa, itu karena hubungan dia sama Tuhannya itu sudah bisa dibilang putus. Jadi di hatinya itu sudah tidak ada Tuhan. Makanya kalau lihat ya, orang Shizurofenia itu adalah level stres yang paling tinggi. Jadi kalau yang pertama itu ya stres, biasa. Yang kedua, naik lagi level yang lebih tinggi lagi, sudah mulai tidak bisa tidur. Terus naik lagi, sudah mulai ngomong sendiri. Nah, yang paling parah disebutnya Shizurofenia. Jadi Shizurofenia itu, kupingnya dia itu, yang kiri sama kanan itu dia bisa dengar suara yang berbeda. Makanya kalau lihat orang gila itu di jalan, dia bisa bentak-bentakan. Karena memang di kupingnya itu dia dengar ada suara orang ngomong. Misalnya gini, memang kamu nggak berharga. Tuh kan, kamu dibuang sama orang tua kamu. Nah, biasanya orang yang gangguan jiwa itu dia akan jawab tuh, tim, berisikah, ganggu nih. Misalnya, coba diperhatiin deh. Nah, itulah makanya orang-orang yang dipaham dikotomi, mengatakan adalah sebenarnya manusia itu terdiri dua aja. Tubuh dan roh gitu ya. Jadi jiwa itu karena berpengaruh dari roh itu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang manusia mengalami kematian rohani. Jadi kita sudah belajar ya, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kata dikotomi. Kata dikotomi, manusia itu terdiri dari tubuh dan roh saja. Nah, sekarang kita lihat, manusia itu mengalami kematian rohani. Kata mati itu artinya terpisah. Makanya Adam waktu dia mati, waktu dia berbuat dosa, itu dia terpisah dari Allah gitu. Dia dibuang gitu ya. Dia terpisah dari Allah. Jadi manusia itu terpisah itu karena dosa-dosanya. Dosa itu berasal dari bahasa Yunani, Hamartia. Jadi kalau kursan Yunaninya tuh, yang huruf ketiga dan huruf pertama itu sebenarnya itu A, tapi ada tanda topi diatasnya itu, maka bacanya menjadi ditambah dengan H gitu ya. Jadi ada rongga, ada udara gitu. Makanya disebutnya Hamartia. Yang artinya melenceng dari target. Karena Tuhan menciptakan manusia itu, targetnya, tujuannya adalah bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi ternyata melenceng gitu ya. Nah, untuk kita bisa memahami ini, mari kita baca setiap ayat yang ada ya. Jadi kita pertama dulu, Yohanes 10, ayat yang ke-10. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Ini saya share screennya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi yang pertama ini, kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk memberi hidup kekal kepada manusia. Hebat kan? Mana ada Tuhan yang lain coba? Yang datang gitu ya, memberikan hidup yang kekal. Nah, di hidup yang kekal inilah menjadi dasar bagi orang-orang Yahudi, itu benci Yesus gitu. Jadi orang Yahudi itu benci Yesus itu adalah karena Yesus menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Makanya dia bilang bahwa aku anak Allah gitu ya. Dia bilang aku datang dari Allah gitu. Dan dia bilang bahwa dia adalah Tuhan atas hari sabat. Itu orang Yahudi itu benci. Nah, benci yang kedua adalah karena Yesus itu bilang bahwa memberi hidup yang kekal. Jadi dia pernah bilang nih sama orang Yahudi gitu ya, bahwa kamu akan memperoleh hidup kalau kamu percaya kepada Tuhan. Nah, disitulah orang Yahudi marah gitu loh. Emang kami ini sekarang ini nggak hidup gitu ya. Nah, itulah kita bersyukur, kita punya Tuhan yang kita bisa mendapatkan hidup kekal. Nah, yang kedua, menerima Yesus itu berarti menerima hidup kekal. Kita lihat ayatnya dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, iya memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, iya tidak memiliki hidup. Semuanya itu ketuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itu ya hebat ya. Kita ya punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, cara menerima Yesus itu dengan mengaku dengan mulut. Jadi mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi nggak boleh bilang, ya aku percaya gitu ya. Kayak saya pernah melayani orang gitu ya. Orang ini sudah sakit dan sudah di ujung maut gitu. Orang ini bukan orang percaya. Tapi dia didoakan oleh istrinya terus sehingga dia bisa mengenal Yesus gitu. Nah sampai suatu saat itu dia udah parah gitu. Dia merasa sepertinya udah mau pergi, minta dilayani. Nah saya bilang gini, sebut nama Yesus gitu. Dia nggak bisa loh keluar dari mulutnya loh. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa, ya udah sebut aja Isah gitu ya. Baru dia sebut gitu ya. Tapi saya bilang gini, bukan soal Isah atau Yesusnya. Percaya bahwa yang nama yang kamu sebutkan itu bisa menyembuhkan kamu gitu ya. Nah jadi poin yang ketiga ini, cara menerima Yesus itu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dia Allah yang hidup. Dia bangkit dari mati. Ayatnya, rumah 10, ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah yang poin yang keempat, roh kita dihidupkan atau dibangkitkan ketika kita menerima Yesus. Artinya gini, kalau kita nggak terima Yesus, maka roh kita mati. Tapi saat kita menerima Yesus, maka roh kita hidup dibangkitkan. Kita akan menerima hidup yang kekal. Jadi menerima hidup yang kekal itu bukan nanti saat ini, saat kita terima Yesus. Saat kita terima Yesus, disitulah kita diberikan hidup yang kekal. Ayatnya dari Efesus 2, ayat yang pertama, dan 4-6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kemudian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpakannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh keselang-keselang kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu adalah empat poin mengenai manusia mengalami kematian. Sehingga kita tahu sekarang bahwa untuk kita bisa lepas dari kematian itu, kita harus terima Yesus. Kemudian, poin yang C. Bapak menempatkan orang percaya di dalam Kristus. Jadi, dibilang begini, karena orang percaya itu berada dalam Kristus, kita ini adalah orang percaya, karena kita sudah menerima Kristus. Karena orang percaya berada dalam Kristus, maka apapun yang terjadi pada Kristus, demikian pula terjadi pada orang percaya. Makanya kalau Kristus mati, Kristus dikubur, Kristus bangkit, kita juga mengalaminya. Nah, itu di Roma 6, ayat 3-4, 6-11, ini adalah baptisan air. Jadi, saat baptisan air, waktu itu kita sudah pernah mengikuti kelasnya, bahwa saat kita di dalam air, kenapa baptisan air itu harus diselam? Itu ada maknanya. Maknanya dari Roma 6 ini. Roma 6, 3-4, 6 dan 11. Jadi, saat orang itu dicelupkan ke dalam air, itu dia mati, artinya. Bahwa saat dia memutuskan, itu dia mati. Saat dia diturunkan ke air, itu dia dikubur. Apa yang dikubur? Yang dikubur adalah manusia lamanya. Hidup lamanya yang dikubur. Supaya jangan tercium lagi. Manusia itu bangkainya itu bau sekali. Makanya dia harus dikubur. Supaya bau manusia lamanya itu jangan tercium lagi dan mengajak dia untuk kembali ke kehidupan yang lama. Kemudian saat dia naik, apa namanya, naik dari air, itu adalah bangkit. Menyatakan, mendemonstrasikan kebangkitan Kristus. Sekarang begini, kita tahu bahwa kenapa di sini disebutnya Kristus. Saya mau jelasin begini. Kalau kita berdoa, jangan sebutnya dalam nama Yesus. Kalau mau singkat, dalam nama Kristus. Kalau mau lengkap lagi, dalam nama Yesus Kristus. Kalau mau lengkap lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa begitu? Karena begini, Yesus itu adalah nama waktu dia jadi manusia. Kalau kita bilang dalam nama Yesus, di Meksiko juga banyak orang nama Yesus. Di Brazil juga ada banyak orang nama Yesus. Pemain bola, banyak orang nama Yesus. Bahkan gangster-gangster narkoba, banyak nama Yesus. Makanya jadinya jangan pakai itu. Tapi kalau mau pakai Tuhan. Tuhan Yesus. Itu untuk menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu gelar. Dia bukan Nabi. Jadi kalau sepupu-sepupu kita seberang bilang bahwa dia Nabi, bukan. Kita harus bilang, bukan. Dia bukan Nabi. Dia adalah Tuhan. Makanya disebutnya Tuhan Yesus. Kenapa Kristus? Nama ini adalah nama kemenangan. Saat dia bangkit dari mati, disitulah disebutnya dia Kristus. Saat dia kembali ke surga, disitulah disebutnya dia Kristus. Makanya untuk kita sebagai umat pemenang, kita harus menyebutnya Kristus. Kalau mau lengkap, Tuhan, Yesus, Kristus. Artinya gelarnya Tuhan, namanya Yesus, dan dia menjadi Kristus. Nah, itu kalau mau singkat, ya boleh juga bilang, dalam nama Kristus, amin. Karena kita tahu bahwa Kristus adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua dari C ini adalah, untuk mengalami kenyataan firman tersebut di atas, orang percaya harus apa? Orang percaya harus mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut. Tadi kita sudah bahas. Kemudian mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi, saat orang mengaku Yesus adalah Tuhan, disitulah roh kudus diutus oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, kita percaya Yesus dulu baru terima roh kudus? Atau ada pemahaman yang lain, makal akan begini, orang harus terima roh kudus dulu, baru dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang mana? Itu bisa agak menjebak. Tapi saya jelasin begini, bagi kita orang yang lahir Kristen, yang dari dulu sudah Kristen, dan orang tua Kristen, kita sudah dikenalin, sudah diajarkan mengenai Yesus, maka kita yang pertama, kita mengakui dulu baru kita terima roh kudus. Jadi, itu pada saat kita mau lahir baru. Jadi, waktu kita mau dibaptis, mau terima hidup baru, dan kita harus lahir baru, maka kita harus mengakukan. Nah, saat kita mengaku dulu, kemudian kita dibaptis, baru roh kudus turun atas kita. Tapi yang kedua adalah buat orang-orang yang tidak percaya. Bagi non-believer, orang-orang yang tidak percaya, kemampuan dia untuk dia bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, hatinya untuk dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan, itu pekerjaan roh kudus, walaupun ada yang menginjili. Tapi semua itu pekerjaan roh kudus. Makanya kemampuan dia untuk dia mengaku, itu karena kemampuan roh kudus. Jadi, tidak sampai terjebak di sini. Kalau ada orang yang ngomong, enggak, yang betul adalah kita harus terima roh kudus dulu, baru kita terima Yesus. Itu aplikasinya untuk non-believer. Jadi, untuk orang-orang yang sudah mengakui dengan mulut dan sudah lahir baru, makanya mereka senang dengar. Senang dengar, dia punya kerinduan untuk dia dengar, untuk dia membaca, dan dia melakukan firman Tuhan. Coba untuk orang-orang yang belum lahir baru, coba lihat deh. Coba pergi ke gereja-gereja mainstream. Kita lihat. bagaimana sebegitu firman dibacakan, orang tidur. Untuk orang yang sudah lahir baru, maka dia akan senang dengan firman Tuhan. Maka waktu dia saat teduh atau renungan, satu jam itu enggak terasa. Tapi kalau orang yang belum di dalam Tuhan, dia belum terima Yesus, dia rasanya belum lahir baru. Lima menit saja sudah lama. Makanya orang-orang itu akan kata gini, kira lu, doa setengah jam, lama banget, ngapain aja. Karena begitu. Karena dia tidak merasakan persekutuan. Yang poin D sekarang, yang keempat. Jadi bukti kebangkitan masa kini itu apa? Yang pertama itu kehidupan baru. Jadi kita ini dapat hidup baru. Nah, ayatnya dari 2 Korintus 5, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini ilustrasinya begini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tahu babi ya. Saya sih rasanya Bapak-Ibu yang lahir di Jakarta enggak pernah lihat babi kali ya. Atau yang non-Batak atau Toraja, itu mungkin jarang lah lihat babi ya. Tapi kalau Bapak-Ibu lihat babi yang sesungguhnya, pergilah ke kampung, ke Sumatera, atau ke Toraja, lihat bagaimana babi itu hidup. Beda dengan kalau peternakan babi. Karena waktu saya pernah di bank, saya ada pembiayaan peternak babi, itu kandangnya enggak bau. Bersih. Dan dibikin kandangnya itu di pinggir kali. Kenapa begitu? Karena makanan babinya udah bagus. Karena makanan babinya udah bagus, makanya kotorannya enggak bau. Tapi kalau dia di kampung, babi itu hidupnya itu jorok banget. Saya lihat itu yang punya itu masak makanannya aja. Aduh, saya bilang semua dicampurin. Ada sahur singkong, air, ampas tahu. Dari makanannya aja udah bau. Jadi hobinya babi ini berkubang dalam lumpur. Orang-orang zaman dulu di Sumatera, kalau pup, dia bawa kayu. Kenapa bawa kayu? Karena babi itu diusir. Karena begitu pupnya keluar, itu langsung disergap sama babi. Makanya itu harus diusir. Kenapa Tuhan itu menciptakan babi? Ini kita informasi sedikit, supaya tahu. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Karena babi itu hidupnya kotor. Kotoran itu dia makan. Kotorannya dia sendiri pun dia makan. Makanya kalau dipikir, kenapa bangsa Israel itu muter-muter di situ aja 40 tahun? Logikanya gini, saya pernah bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, kenapa orang Israel itu sekian juta orang itu muter-muter di tempat itu aja 40 tahun? Kok enggak nginjek pupnya ya? Kan zaman itu kan enggak ada toilet, betul enggak? Cuma ceritakan kan bangun kema doang. Nah, mereka pupnya di mana? Nah, ternyata itu babi yang dibawa oleh mereka. Makanya babi itu enggak boleh dimakan. Jadi setiap hari mereka pup, ya babi yang makan. Nah, dulu di Amerika juga, di kota Philadelphia, ada pemilihan dari kota baru. Kotanya kotor waktu dia ambil. Tapi dia enggak punya uang. Nah, bagaimana membersihkannya? Dikirimlah pasukan babi, gitu ya. Dimakanin tuh sampah-sampah, kotoran-kotoran itu ya. Jadi bersih, gitu. Jadi itulah hobinya babi. Makanya Tuhan itu melakukannya. Nah, kalau cerita berarti gini ya, Bapak-Ibu bayangin ya, kotoran itu mengandung amonia, mengandung gas. Jadi bayangin kalau Nabi Nuh waktu dia ada di Bahtera itu, dengan segitu banyak binatang, disusun binatangnya, gitu ya. Itu bagaimana pupnya gitu? Kan enggak bisa dibuang. Ventral sini cuma kecil. Jadi Bapak-Ibu kalau suatu saat nanti udah reda ini, Bapak-Ibu coba kalau punya rejeki ya, pergi ke Hongkong. Ada satu taman dibuat oleh anak Tuhan yang sayang Tuhan. Dia bikin bateranu sesuai dengan ukurannya. Nah, kita bisa nonton tuh nanti filmnya di dalam itu. Kenapa ukurannya segitu? Kenapa Tuhan tuh bikinnya begitu? Itu diterangin semua. Bagaimana susunan binatang itu di dalam. Nah, itu konon gitu ya. Kenapa bisa, mereka bisa hidup. Kan panas dari kotoran itu. Yang paling bawahnya itu babi. Sehingga kotoran binatang itu semuanya setiap kali mereka pup, dimakan oleh babi gitu. Nah, jadi babi ini hobinya berkumbang dalam lumpur. Dia senengnya sama kotoran. Nah, kemudian babi ini dimandikan. Dibersihin, dikasih parfum, dikasih pita. Kemudian mungkin dikasih baju lah gitu ya, supaya cantik. Jadi dia kelihatan cantik dan dia wangi gitu ya. Tapi kalau nanti dibiarin, dia akan pergi lagi ke kumbangan lumpur lagi gitu. Betul kan? Karena memang hobinya tuh dia di sana gitu loh. Nah, gimana caranya membuat babi itu untuk berhenti berkumbang dalam lumpur? Ya, itu harus membunuh babi itu. Ya, babi itu dibunuh dan memberikan kehidupan yang baru yang sama sekali berbeda dengan kehidupan babi itu gitu. Nah, cara yang sama yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Bahwa manusia itu, hobinya itu adalah berbuat dosa. Jadi untuk manusia itu tidak kembali lagi ke dosa, makanya manusia lamanya harus dimatikan oleh Tuhan. Jadi saat manusia lamanya dimatikan oleh Tuhan, makanya Tuhan berikan kepada manusia hidup yang baru. supaya manusia lagi berbuat dosa. Nah, saya kasih ilustrasi begini, Bapak-Ibu ya, soal dosan. Gini ya, ada seorang pengembala gitu ya. Dia punya, bukan pengembala lah, dia peternak. Dia punya domba. Dia tinggal di daerah dingin, daerah salju. Si peternak ini bingung kenapa dombanya selalu mati. Karena dia lihat enggak ada jejak binatang di salju. Karena salju kan. Karena biasanya kalau udah ada binatang lewat, ya ketutup salju lagi. Jadi jejak kakinya tidak pernah bisa terlihat. Nah, jadi si orang ini, dia cari tahu, oh ternyata ada serigala. Nah, kemudian bagaimana cara dia menangkap serigala itu? Caranya adalah dia potong satu domba, darahnya, dia kumpulin, kemudian dia ambil pedang. Dicelupin pedang ini ke darah itu, karena itu musim dingin kan, jadi darahnya itu beku di pedangnya. Nah, pedangnya ini ditancep, Bapak-Ibu, gini ya, ditancep gitu ya, ke salju. Nah, karena ini ditancep ke salju, datanglah serigala, dia cium bawa darah. Bawa darah domba, enak nih gitu ya. Dia jelat-jelatin itu pedangnya. Karena dingin, dia jelatin, sebenarnya darahnya itu udah habis. Darah domba itu, karena udah dijelatin sama dia. Kenapa dia semakin senang gitu ya? Karena sebenarnya darahnya makin banyak. Dia nggak sadar bahwa darah yang dia telan itu adalah darah dari lidahnya yang keluar, karena lidahnya itu sudah tersaat-sehat sama pedang. Cuma karena dingin, dia nggak terasa gitu. Akhirnya apa? Serigala itu mati ke habisan darah. Nah, begitu juga dengan dosa, Bapak-Ibu. Dosa itu enak, nikmat gitu ya. Makanya orang yang dia terus menerus terikat dengan dosa, dia akan mati. Apalagi dosa pornografi. Ini dosa pornografi itu ya, kalau medis bilang lebih jahat daripada narkoba. Candunya itu lebih jahat daripada narkoba. Kalau pornografi, otak itu kerendam. Jadi pada saat orang itu melihat pornografi, Bapak-Ibu, itu dia ada zat namanya endorfin itu keluar di otaknya. Nah, endorfin itu kalau kita sudah menikah, suami istri misalnya, itu cara mengeluarkan cairannya itu dengan cara hubungan suami istri. Tapi kalau yang dia nggak, ya dia akan menumpuk, nggak bisa keluar. Nah, semakin banyak cairan endorfin itu menumpuk di otak, itu yang membuat otak makin mengecil. Makanya lihat, anak-anak yang dia terikat dengan pornografi, dia tidak akan pernah bisa berprestasi di sekolah. Dia akan murung. Dia akan tidak punya suka cita. Kenapa? Karena otaknya makin lama mengkerut, makin kecil. Itulah dasyatnya dosa. Itulah caranya iblis untuk membinasakan. Makanya Bapak-Ibu jangan pernah terikat. Nah, menurut survei, di 10 tahun yang lalu, akses kepada situs pornografi lebih banyak laki-laki. Tapi sekarang lebih banyak perempuan. Dasyat ya, ternyata perempuan juga suka pornografi. Hati-hati Bapak-Ibu ya. Hati-hati dengan dosa ini ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Bukti kebangkitan masa kini itu adalah tujuan baru. Jadi kalau kita lihat ayatnya kolosia 3-1-3, Matius 6-3-3. Tujuan baru orang percaya adalah mencari perkara di atas, di mana Kristus ada. Kemudian mencari dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Jadi kita ini dengan ayat ini mau katakan begini. Kita ini sebenarnya bukan warga negara bumi. Kita ini adalah warga negara surga. Jadi kita cuma sementara di sini, di bumi. Kita harus ke surga. Karena di sanalah tempat kita. Sama seperti kalau kita liburan ke luar negeri, Bapak-Ibu. Bagaimanapun kita tetap rindu pengen balik ke Indonesia. Dan apa yang dicari di Indonesia kalau pengen buru-buru balik? Warung Padang, Nasi Padang. Aduh kangen ini Nasi Padang. Begitu sampai di Indo langsung masuk Rasulam Padang, langsung kalap. Aduh kangen ini sama Indomie. Nah itulah. Jadi kita juga sama karena kita warga negara surga. Kita harus, aduh kangen ini sama Tuhan pengen balik ke surga. Karena kita cuma sementara di bumi. Karena kita bukan warga negara bumi ini. Makanya orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru, dia punya tujuan baru. Jadi yang dipikirin dia adalah perkara di atas. Tidak lagi perkara ngumpulin harta, kemudian sikut sana, sikut sini. Kerja sampai tidak ingat waktu, sampai hari minggu juga sampai tidak sempat ibadah. Karena mikirin bumi, perkara di bumi. Mencari dahulu kerajaan Allah itu adalah, dan kebenarannya, dia menggali firman. Karena firman itu seperti emas. Dia cari dan kebenarannya. Buat dia, dia lebih suka itu daripada yang lain. Nah itulah bukti baktang masa kini. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Tuhan baru. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa orang percaya itu diubahkan dari kerajaan gelap. Waktu di kerajaan gelap, setan lah atau iblis sebagai tuannya. Tapi di kerajaan surga, itu Yesus lah yang menjadi raja. Jadi berarti dosa atau kegelapan tidak lagi bisa menguasai kita. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Nah makanya ketika kita hidup di dalam kehidupan yang baru itu, bahwa Yesus lah yang menjadi Tuhan kita. Kalau Yesus menjadi Tuhan kita, makanya perlindungan Dia sempurna atas kita. Yang kelima. Orang percaya diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini hanya bisa dilakukan oleh roh Tuhan. Jadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Caranya gimana? Saat hidup kita berbalik kepada Tuhan, dan rohani kita bertumbuh. Makanya Bapak Ibu bersyukur bahwa untuk rohani kita bertumbuh, kita harus membaca firman. Kita bergabung dengan komsel yang sehat. Kemudian kita ikut Bible study ini juga untuk memastikan rohani kita bertumbuh. Kemudian kita ibadah kepada Tuhan. Itu juga membuat rohani kita bertumbuh, kita belajar. Nah, ada satu titik Bapak Ibu gini. Saya ini kesaksian, karena ini setelah terakhir. Kesaksian saya begini ya. Tahun 2016, saya itu pensiun dini. Tuhan panggil saya untuk saya jadi full timer. Tapi jauh sebelum 2016, 2008, pada saat saya sehatan di kantor, itu suatu saat Tuhan bicara sama saya gini, kamu siap untuk jadi full timer. Aku akan memanggilmu menjadi full timer. Terus saya bilang gini, waduh Tuhan, jadi full timer. Istri sama anak saya gimana? Mereka terbiasa dengan gaji saya, dengan fasilitas saya gimana? Nah, Tuhan nggak ada jawaban. Kemudian tapi saya tanya gini, Tuhan, tandanya apa? Tuhan bilang, tandanya kamu di puncak karir. Tandanya kamu sangat diberkati. Wah, kok begitu Tuhan? Kok nggak fair? Tuhan bilang, iya, supaya kamu bisa memilih. Pilih aku atau pilih mamon. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, 2016, jadi proses dari 2008 sampai 2016 itu adalah proses di mana agar saya dipersiapkan untuk saya menjadi full timer. Jadi 2008 sampai 2016 itu ada proses di mana dipersiapkan. Jadi istri saya itu diyakinkan sama Tuhan, anak saya juga diyakinkan. Sehingga mereka akan terima. Singkat cerita, 2016. Nah, di 2016 itu ada tabungan, ada apa segala macam. Nah, Tuhan ajarin saya agar saya bisa mengerti di dalam pelayanan, kemudian di dalam panggilan Tuhan itu, itu saya dihabisin sama Tuhan dulu. Dihabisin itu dalam arti-arti apa? Ya, materi dihabisin, hidup saya diproses, agar saya bisa mengerti. Dua tahun, 2016 sampai 2018. Di 2018 itu, Tuhan tanya apa, panggil saya bilang begini, bukan panggil, maksudnya dia ngomong gitu ya. Tuhan bilang begini, kamu sudah merasakan, kalau kamu sudah merasakan susah, maka kamu akan bisa melayani orang susah. Kamu nggak akan bisa melayani orang susah, kalau kamu tidak pernah melayani susah. Nah, sekarang kamu kuliah, kata Tuhan. Kenapa harus kuliah, Tuhan? Karena kamu pelayanan kamu, kalau kamu kuliah, ngambil teologi, maka fondasi kamu akan kuat, kata Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, selama ini, pengertian kamu akan firman Tuhan itu adalah level karunia, level anugrah. Jadi kamu memahami itu karena kamu ngalamin gitu. Tapi kalau kamu akan stop sampai di situ aja, kalau kamu tidak belajar lagi, kamu tidak kuliah lagi, maka kamu lama-lama akan jadi motivator, kata Tuhan. Karena akan habis sumber inspirasinya itu akan habis, kata Tuhan. Jadi kamu harus belajar, karena Alkitab itu ditulis itu dengan pewahyuan Allah, ada maksudnya, ada tujuannya, supaya kamu mengerti secara historinya, secara konteksnya, secara literalnya, secara backgroundnya, agar kamu mengerti. Nah, singkat cerita, saya bilang, oke Tuhan, tapi saya nggak punya uang, Tuhan, gimana saya mau kuliah? Nah, ini ajaibnya Tuhan ya. Kalau Tuhan yang berencana, Tuhan siapin semua, masa bisa? Seminggu kemudian, persis seminggu kemudian, ada pengusaha telepon saya gitu. Pak Tuhan lagi ngapain? Nggak lagi ngapain-ngapain, Pak. Di rumah aja. Kita ketemuannya, boleh Pak, di mana? Di Menteng. Jam berapa? Jam 12. Satu jam kemudian. Karena dia telepon jam 11. Oke, saya langsung siap-siap, saya berangkat. Waktu ketemu ngobrol, pertama kali kalimat yang dia ucapkan sama saya, dia tanya begini, Pak Simon ada rencana apa ke depan? Saya bilang, gini Pak, saya berat buat ngomongnya ya, tapi saya mau kuliah, Pak. Kuliah teologi. Oh iya, oke, itu bagus. Kamu hubungin orang ini ya. Nanti kalau kamu hubungin orang ini, nanti dia akan tuntun kamu, kamu mau kuliah di mana. Saya hubungin dia. Orang itu bilang lagi, kamu hubungin ini ya. Nanti orang itu yang kasih tahu kamu bagaimana cara daftar, ternyata dikasihnya adalah nomor rektornya. Nomor telepon rektor dari STTI-nya. Nah, saya dari dulu udah berpikir gitu, saya kepengen sekolah teologianya itu nggak mau dibawa satu denominasi. Kenapa gitu? Karena saya mau belajar dari sudut pandang seluruh denominasi. Kenapa denominasi ini, percayanya ini? Kenapa yang ini begini? Kenapa begini gitu ya? Karena kenapa orang dengan mudah mengatakan sesat, sesat, sesat gitu. Nah, setelah saya belajar gitu ya, saya bersyukur bahwa Tuhan tuntun saya ke dalam satu STTI Injili gitu ya. Sehingga saya belajar dari seluruh denominasi, sehingga saya paham. Dengan begitu, saya tidak mudah untuk menyebutkan orang sesat selama dasarnya adalah ayat Alkitab. Karena memang Alkitab ini multitafsir gitu ya. Itulah sebabnya kita perlu kuat di dalam fondasi gitu. Nah, apa perlu kuliah gitu ya? Kembali lagi ke panggilan. Saya nggak mengatakan bahwa Bapak-Ibu semua harus kuliah gitu. Enggak. Ini kebetulan jalan hidup saya. Dan saya bersyukur. Ada banyak hal, rahasia yang dibukakan yang saya mengerti setelah saya kuliah. Nah, contohnya begini. Bedanya, ada orang-orang yang jago karena dia otodidak. Misalnya gini, orang pemain musik. Ada yang otodidak. Orang yang otodidak sama yang sekolah, lebih enak yang otodidak, Bapak-Ibu. Percayalah sama saya. Lebih enak. Kadang mereka bisa improvisasi. Jadi mereka lebih kedengaran enak. Tapi bedanya di mana dengan orang yang sekolah? Dengan orang yang sekolah. Ini contohnya David Foster. David Foster, Bapak-Ibu kalau pernah tahu, pernah dengar namanya. Dia produser hebat gitu ya. Di musik. Dia orang terkenal di musik gitu ya. Penyanyi-penyanyi top yang dia produserin itu berhasil. Contohnya kayak Josh Groban gitu ya. Itu salah satu orangnya dia gitu ya. Yang dia produserin gitu. Nah, David Foster ini dia sekolah sampai S3 itu di bidang musik gitu ya. Nah, bedanya di mana? Orang yang sekolah musik, dia tahu nada. Dia tahu cara membuat musik itu menjadi bisnis. Dia tahu cara membuat musik itu jadi indah. Membuat partitur, menciptakan lagu. Itu adalah orang-orang yang sekolah. Kalau yang nggak sekolah, nggak bisa. Jadi dia terbatas. Saya bilang, kalau yang nggak sekolah, ilmunya terbatas. Dia sampai di situ aja. Tapi kalau yang sekolah, ilmunya akan terus berkembang gitu. Karena dia akan dipaksa untuk baca buku. Nah, kenapa saya ngambilnya langsung S2? Saya nggak mau ngambil S1. Karena kalau saya ngambil S1 terlalu lama. Karena saya sudah S1 kan, walaupun dari bidang lain. Jadi saya ngambil S2 itu, di etologi itu ada tambahan sekitar 39 SKS gitu ya. Dan bersyukur, di S2 jauh lebih dalam. Dan saya banyak tugas literatur-literatur yang membuat saya semakin kaya gitu loh. Semakin kaya akan firman gitu. Nah, inilah pesannya Tuhan di pagi hari ini mengenai kebangkitan masa kini. Terima kasih. Terus memberkati bahwa Bapak-Ibu kita diberkatiin oleh Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dasyat gitu loh. Dia mati dahulu. Dia tunjukkan bahwa dia bangkit. Dan ternyata kebangkitan dia di masa lampau itu berpengaruh kepada kita. Rohani kita, hidup kita bisa jadi baru saat ini. Kenapa itu penting? Karena kita masih menjalani hidup kita masih panjang. Masih lama. Oleh sebab itu, kita butuh tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan semua berkati. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Simon atas sharing-nya pagi hari ini. Kita mulai session Q&A ya Pak. Tapi izin, saya boleh share sedikit ya tentang babi. Tadi kan Pak Simon sharing tentang babi. Dan ini juga saya lakukan waktu ketika saya pertama kali mutusin untuk jadi Kristen itu. Karena waktu saya lihat list makanan yang ada di imamat yang antara haram dan nggak haram, itu saya teliti ternyata yang Tuhan bilang haram itu memang benar-benar nggak sehat. Dan yang uniknya itu tentang babi. Jadi manusia itu kan butuh protein, Pak. Butuh protein. Dan protein itu kita bisa dapat dari nabati dan sumber hewani. Dan kalau kita lihat strukturnya itu, yang protein nabati ke hewani dan ke manusia itu semakin ke atas itu semakin mirip dengan DNA-nya manusia. Makanya kenapa orang-orang yang punya sakit autoimmune itu disarankan untuk lebih banyak makanan vegetarian. Karena autoimmune itu awalnya disebabkan oleh bocornya dinding sel usus. Jadi ketika ada DNA information dari hewan yang masuk lewat usus, itulah yang menyebabkan autoimmune. Dan juga mutasi-mutasi DNA yang menyebabkan kanker. Dan uniknya, kita tahu sendiri babi itu dipakai untuk bikin vaksin. Untuk bikin transplant organ. Dan juga karena DNA itu mirip sama manusia. Jadi ketika Tuhan itu melarang kita makan babi, itu untuk kebaikan kita loh. Karena memang DNA-nya babi itu saking miripnya sama manusia, kalau kita makan, itu pasti menyebabkan autoimmune. Dan saya rasa ini mungkin saya belum buktiin secara statistik ya. Apakah populasi yang lebih banyak makan babi itu ada lebih banyak. Ini saya belum baca sampai ke sana. Tapi ketika saya lihat ini, saya sangat takjub ya. Dalam arti Tuhan itu ngomong dari awal udah benar. Kitanya yang harus menurutnya. Oke, thank you Pak. Saya tambahin lagi nih bro, ini menarik soal babi ini ya. Jadi begini kan, memang perjanjian baru itu, Tuhan sudah bilang bahwa makanan itu, jangan boleh lagi dibilang haram atau halal. Tetapi Tuhan ada maksud. Kenapa Tuhan bagi haram sama halal gitu ya. Ada maksud. Kalau di perjanjian lama, itu di bawah hukuman. Tapi di perjanjian baru, udah nggak lagi di bawah hukuman. Tapi Tuhan kasih tau gini, kamu kan manusia dikasih hikmat. Bahwa binatang itu udah nggak sehat. Karena nggak sehat, apa kamu masih tetap mau makan? Karena waktu kecil, mama saya itu catering-cateringnya sering babi. Jadi saya suka yang bagian panggang. Jadi soal saat bagian panggang itu, saya baru lihat bahwa telur cacing pita itu di babi nggak akan pernah bisa mati. Di suhu berapapun. Nah itulah yang dimakan oleh manusia. Dan dia menetasnya di dalam perut. Makanya orang-orang Eropa Timur, yang dia senang babi setengah mateng, itu cacing pitanya sampai ke otak. Jadi mereka pusing gitu ya. Ternyata waktu di MRI, cacing udah banyak di kepalanya. Ditambah juga cacing suka keluar dari mata, dari kulit gitu ya. Itu karena udah terlalu banyak cacing pitanya. Jadi walaupun begitu, Tuhan bilang organnya babi itu paling cocok sama manusia. Teman saya ini, katup jantungnya dari babi, jantungnya dari babi, itu dia sehat sempurna loh. Oke, silahkan. Dan juga dulu waktu saya mutusin berhenti makan, tapi saya kadang masih lah kalau ada acara keluarga, waktu makan lagi itu ada bau kencing, Pak. Yang selama ini saya nggak bisa detect. Itu menarik banget. Karena stres tuh, Bro Ian. Itu datangnya dari stres. Karena babi itu stres saat jadi mau dipotong. Nah, kan Tuhan tuh bilang begini, saat kamu datang ke rumah orang, apapun yang dihidangkan, ini kata Rasul Paulus ya, kamu jangan mempertanyakan apa yang dihidangkan, kamu makan. Nah, medis mempelajari itu. Ternyata medis menemukan, tubuh kita ini bisa punya toleransi terhadap makanan-makanan itu. Jadi saat kita datang, mungkin nggak tiap hari, sebulan sekali, apa setahun sekali, kadang kita datang dihidangkan, itu tubuh kita masih bisa mentoleransi untuk mengebuang racunnya. Tapi kalau udah over, itu menjadi racun bagi tubuh kita. Kita mulai Q&A. Ini beberapa Q&A saya gabungin, karena topiknya sama. Yang pertama, bisakah diberikan panduan untuk membaca Alkitab secara kronologis? Bagaimana caranya ketika kita membaca Alkitab, pikiran kita bisa fokus kepada apa yang kita baca dan dapat merenungkan dengan baik serta penuh iman? Ini dua pertanyaan, tapi mirip, Pak. Saya gabungin. Thank you, Pak. Oke, thank you, Brian. Jadi gini, Bapak-Ibu, kronologis itu belum pernah dikeluarkan baik oleh LA itu siapa, gitu ya. Tapi kaum akademik itu punya. Saya punya daftarnya. Nanti saya sharing ya. Nanti saya kirimkan ke admin, supaya admin sharingkan di grup membaca Alkitab secara kronologis. Karena saya sudah tiga tahun, enggak ada lima tahun terakhir ini, saya sudah bacanya secara kronologis, sehingga saya bisa paham. Untuk dapat memahami Alkitab, Bapak-Ibu, Tuhan itu maunya kita baca setiap hari. Jadi saat kita baca setiap hari, contohnya gini, sekarang tanggal 8 Mei, Tuhan tahu nih misalnya, nanti 30 Juni, contoh aja ya, 30 Juni, kita akan baca ayat itu misalnya. Nah, untuk bisa memahami ayat itu, Tuhan kasih pergumulan di tanggal 1 sampai 30 Juni misalnya gitu. Atau 15 sampai 30 Juni. Pokoknya sebelum di ayat itu, Tuhan kasih pergumulan. Nah, di saat itulah begitu pergumulan itu selesai, dapatlah ayat itu gitu loh. Disitulah kita bisa memahami gitu ya. Makanya inilah menjadi satu pengalaman rohani bersama Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk memberikan kita pengertian terhadap ayat Alkitab. Demikian. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Shalom Pak Simon tadi di awal dijelaskan kejadian 2 ayat 7. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah pada tubuh dan roh. Apakah Allah itu juga ada tubuh fisiknya? Dan jika Adam itu serupa dan segambar dengan Allah, dan Adam punya kehendak bebas, apakah Allah juga punya kehendak bebas dalam artian Adam bisa memilih yang salah di Eden? Karena Adam memilih yang salah di Eden, jadi apakah Allah juga sebenarnya punya kehendak bebas dan bisa memilih yang salah? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, ini bagus ya pertanyaannya ya. Jadi begini kan, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa? Segambar artinya begini, cara berpikirnya itu seperti Allah. Tahu membedakan yang baik dan yang benar. Tapi dia tidak punya hak atas kehidupannya dia, karena Allah yang mencipta. Kalau bicara tubuh, udah jelas Tuhan tidak bicara tubuh, Allah tidak punya tubuh. Yang waktu penciptaan loh ya. Jadi begini, saya mau kasih tahu sama Bapak-Ibu, ada sampai satu titik, Bapak-Ibu jangan cari lebih tahu lagi, karena itu sudah menjadi otoritasnya Tuhan. Kalau mencari tahu lagi akan jadi gila nantinya, karena nggak akan pernah bisa terjawab. Manusia kita terbatas, otak kita itu paling besar segede bapoh doang. Sementara Tuhan bilang, bumi ini adalah tumpuan kakinya. Mana bisa kita bisa memahami Allah yang sehebat itu. Nah, terus kemudian kendak bebas. Memang manusia itu punya kendak bebas. Oleh sebab itulah, karena kendak bebas itulah, makanya Adam itu diberikan kendak bebas di Taman Eden. Dan Tuhan itu, sebenarnya kalau Tuhan mahkuasa, itu bisa mencegah. Tapi cara kerja Tuhan itu nggak begitu, karena dia sudah mencegah manusia dengan kendak bebas. Dibiarin. Dibiarin, tetapi ada konsekuensi. Dan makanya Yesus itu harus lahir dari manusia untuk menjadi manusia, untuk menembus itu. Sampai sekarang pun juga manusia punya kendak bebas. Betul? Kita mau menyembah Tuhan, silakan, nggak juga silakan. Tapi Tuhan kasih tahu, ada konsekuensi di sana. Demikian, Bro, Ian. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, Pak. Ini tentang Nabi Yunus agak panjang, karena ini beberapa seri. Shalom ingin bertanya perihal Nabi Yunus. Yunus ditelan oleh ikan besar, dan ia tinggal tiga hari tiga malam dalam perut ikan. Secara rasional manusia berada di kedalaman laut, sudah pasti mati kehabisan oksigen, apalagi Yunus tiga hari tiga malam. Karena ada ayat yang mengatakan, Yunus 2 ayat 2, bahwa ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau mendengar suaraku. Dan Yunus pasal 2 ayat 6, juga memperjelas bahwa Tuhan menaikan nyawa Yunus dari liang kubur. Nah, saya tambahin dikit, Pak. Memang saya juga pernah riset soal ini. Jadi ternyata di Spanyol itu ada satu orang pelaut, Spanish fisherman namanya Luigi Marquez, nanti teman-teman bisa Google, itu sempat dimakan paus juga dan hidup. Ya mungkin itu, Pak. Sisanya silahkan, Pak. Masih menjawab. Terima kasih. Jadi begini, kan. Sekarang ini ikan yang kita tahu adalah ikan paus. Tapi kalau ditanya apakah itu ikan paus, kita nggak tahu, karena dibilangnya ikan besar. Apakah zaman dulu ada ikan yang lain, itu kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan kita berasumsi ya. Nggak boleh ya. Jadi kita bilang aja ikan besar. Tapi kalau tadi Bro Ian bilang, ya itu untuk membuktikan secara ilmiah. Bahwa manusia di dalam perut ikan paus, saya hidup. Dalam Alkitab itu ada tipologi namanya. Nah, tipologi inilah yang saya dapatkan ilmunya di kuliah. Kalau saya nggak pernah kuliah, saya nggak pernah tahu ada istilah tipologi. Jadi tipologi itu apa? Sesuatu yang diramalkan seperti Yesus. Itu tipologi. Atau diceritakan di masa lalu, tapi nanti jadi masa depannya, cerita ini sebenarnya mewakili atau menggambarkan Yesus. Contohnya apa? Misalnya, Musa itu tipologi Yesus. Daud itu tipologi Yesus. Kemudian siapa lagi? Musa, Daud, Elia itu tipologi Yesus. Ada satu tipologi Yesus, yaitu siapa? Yunus. Yunus ini kenapa dikatakan tipologi Yesus? Karena Yunus itu dia nggak taat. Karena dia nggak taat sama Tuhan, dia dibalikin, dimasukkan ke dalam ikan besar, supaya dia belajar, dia jadi taat. Karena kalau sudah menjadi rencana Tuhan, kendak Tuhan, maka segalanya akan terjadi. Dan mujizat itu juga akan terjadi. Itulah yang membedakan manusia sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat yang tidak pernah bisa dibikin oleh manusia. Makanya kenapa Yunus bisa hidup di dalam perut ikan? Itu salah satu mujizat Tuhan. Jadi Yunus itu tipologinya Yesus itu, bahwa Yesus itu juga ada di perut bumi selama tiga hari juga untuk menginjili orang-orang yang sudah mati, untuk menebus mereka yang sudah mati terlebih dahulu. Demikian. Ini pertanyaan berikutnya, apakah orang gila yang tadi Pak Simon sebutkan, kalau orang gila itu bisa masuk surga nggak, Pak? Itu pertanyaannya. Ini kan, sekali lagi adalah, orang yang tidak masuk surga itu ada dua. Satu karena dosa, kedua karena tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan lari dari sana ya. Dan orang yang menerima keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kalau selama orang gila itu, dia tidak pernah ngomong percaya sama Tuhan, dia tinggalkan sama surga, apalagi dia melakukan dosa. Kalau ditanya, ada nggak orang gila yang sembuh? Ada, banyak. Ada nggak jadi pendeta? Ada, bahkan S3. Kalau Bapak-Ibu pernah dengar nama Antone Chang, itu dulunya orang gila. Tapi dia sekarang sembuh. Dan dia S3, dia dokter. Jadi pelayanan dia sampai ke luar negeri. Jadi orang surga atau nggak itu, pertama karena melakukan dosa, kedua menerima Yesus. Jadi liatnya dari sana, jangan lari kemana-mana. Orang itu menerima keselamatan, bukan karena perbuatan. Bukan, itu kasih karunia Allah. Demikian, bro. Apakah iman itu harus dibangun atau memiliki iman yang berserah kepada Tuhan? Oke, ada dua tergantung konteks itu ya. Memang ada situasi di mana kita harus berserah sama Tuhan. Itu namanya iman. Artinya apa? Sampai tidak tentu, kita sudah nggak punya kuasa lagi. Bahkan kita berserah. Di sisi yang lain, juga kita harus membangun iman itu. Contohnya gimana? Kita kan ke depan, nggak tahu apa untuk kita bisa hidup, bisa survive dengan masa susah, kita harus bangun. Makanya Tuhan kasih kita masalah satu, masalah dua. Itu kan untuk membentuk karakter kita. Dengan demikian, iman kita bisa bertumbuh. Jadi kita punya pengharapan. Demikian. Oke, Pak. Shalom, Pastor. Mau tanya bagaimana caranya bisa mendengar suara Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan? Oke. Ini bagus ya. Dan ini jadi banyak loh apa peminat atau topik yang mengatakan mengenai kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Kita manusia mengatahui kehendak Tuhan gampang. Lihat aja dari kejadian bahwa Tuhan itu mau kita ada bersama dengan Dia. Bersekutu. Menyembah Dia. Itu yang Tuhan mau. Nggak ada lagi yang lain. Bayangin ya, kalau kita punya anak nih, kita kepengen anak kita itu mau jadi apa sih? Iya kan? Kan kita nggak pernah apa namanya, mau yang aneh-aneh ya. Tapi kalau anak kita mau bersekutu sama kita, dia dekat sama kita, dia ador kita, dia worship kita, misalnya worship itu gini, Pak, aduh Papa baik banget sih. Itu worship kita kan sebenarnya secara manusia. Tuhan juga maunya itu. Kalau kita bicara suara Tuhan, tipsnya begini, kalau ada orang bilang gini, saya bisa dengar suara Tuhan, cara mengujinya gampang. Lu bacal kita nggak tiap hari? Kalau dia bilang nggak, bohong. Jadi baca, orang yang bisa dengar suara Tuhan itu harus baca Alkitab tiap hari. Karena begini, cara melatihnya. Suatu saat nanti, Tuhan akan ngomong di hati. Jadi suara Tuhan itu adanya di hati, bukan di kuping. Kalau zaman dulu, di perjanjian lama itu di kuping, karena belum ada Rok Kudus. Jadi Tuhan ngomong langsung audible. Jadi istilah audible itu adalah perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru itu udah ada Rok Kudus, Rok Kudus itu ngomongnya itu di hati. Jadi ada tiga di suara yang beda tipis. Suara Tuhan, suara iblis, sama kehendak kita. Itu beda tipis. Saya kasih ilustrasi begini, saya tanya sama anak saya, kakak sama adik, kakak sama adik lagi di kamar, di luar nih kita ada arisan, ada seratus orang lah gitu misalnya. Semua ngomong, papa juga termasuk yang ngomong, kamu bisa bedain nggak mana suara papa? Kata anak saya, bisa. Akan ketuker nggak? Nggak. Yang benar? Benar. Mungkin nggak ketuker? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kakak sama adik kenal banget suara papa. Kenapa bisa kenal? Karena intim. Itulah cara kita mengenal suara Tuhan. Jadi kalau kita tiga tadi, suara Tuhan, suara iblis, sama suara keinginan kita, ada orang bilang, bisa ketuker nggak? Kalau kita sudah intim sama Tuhan, nggak akan pernah bisa ketuker. Nah, caranya begini. Tuhan itu kalau dia bicara, selalu ada konfirmasi. Nggak pernah nggak. Selalu ada konfirmasi. Yang pertama konfirmasinya saat belajar dari Alkitab. Jadi waktu ayat itu kita baca, sebelumnya di hati kita ada suara. Misalnya gini, kamu telepon, papa kamu misalnya. Suara itu munculnya bukan di kepala, bukan di kuping, tapi di hati. Nah, waktu kita baca di Alkitab, kita renungan, ada tuh kata-kata, hormatilah orang tuamu, segala macam, karena di hati ngomongnya, kamu harus ngampuni papa kamu, misalnya gitu. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan mengkonfirmasi. Konfirmasi yang berikutnya bisa jadi lewat WA, jadi ada teman yang ngomong. Nah, itu caranya Tuhan. Jadi cara Tuhan itu adalah dengan cara mengkonfirmasi. Nanti lama-lama, karena udah terbiasa, akhirnya jadi peka dengan suara Tuhan. Bisa kayak ngobrol gitu loh sama Tuhan. Kalau sekali suara itu muncul di hati, diabaikan, suara Tuhan itu bisa hilang. Karena Tuhan itu nggak boleh diabaikan. Ruh Kudus itu nggak boleh diabaikan. Diabaikan sekali aja, langsung hilang dia. Dia nggak akan pernah muncul lagi. Berarti kita sudah mengabaikan Ruh Kudus. Nah, kalau ada orang bilang gini, Pak, audible Pak gitu, saya kasih contoh deh gini misalnya nih. Misalnya siapa di sini ya? Pak Otniel lah misalnya. Karena kebetulan Pak Otniel yang saya bisa lihat di screen ya. Misalnya Pak Otniel berdoa nih. Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Apakah proyek ini, silahkan doa nih ya. Apakah proyek ini saya ambil nggak Tuhan? Tiba-tiba ada suara gini. Otniel Prokoso. Kamu jangan ambil proyek itu. Kira-kira Pak Otniel akan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, atau malah takut Pak? Saya yakin malah takut. Makanya kerja Tuhan itu nggak begitu. Kerja Tuhan itu, makanya Tuhan kirim Ruh Kudus, yang ngomong di hati kita, bukan audible lagi. Zaman hanya di perjanjian lama yang audible. Yang orang bisa dengar. Bahkan untuk orang tertentu nggak bisa dengar. Dia harus lewat Nabi. Karena Tuhan ngomongin lewat Nabi. Contoh yang audible adalah Nabi Samuel. Dia tidur, dibangunin tiga kali. Oke, demikian. Ini kelanjutan pertanyaan tadi Pak. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita itu ada panggilan Tuhan? Apa panggilan Tuhan itu hanya untuk memberitakan Injil saja? Nah, panggilan Tuhan itu jelas memberitakan Injil. Pasti. Tetapi, tidak semua orang menjadi full timer. Ini dulu digasibawahi. Tidak semua menjadi full timer. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi full timer. Saya melihat orang-orang yang dari sekuleh dipanggil menjadi full timer, tidak pernah ada yang setengah. Nggak pernah. Saya sudah banyak hal, banyak orang yang sudah saya pelajari. Semua sedang di puncak kejayaan. Semua sedang di puncak kemakmuran, kekayaan. Kenapa? Karena saya baru mengerti. Kalau orang yang setengah-setengah, waktu dia dipanggil Tuhan menjadi full timer, hidup susah, dia akan mengutuk Tuhan. Karena dia bilang, Tuhan, saya jadi pelajari Tuhan, aku jadi susah ya. Dia mengutuk. Tapi kalau misalnya dia pernah memperoleh kekayaan, dia akan bersyukur bahwa Tuhan pernah memberkati dia. Jadi saat dia susah, dia mengerti. Bahwa memang ini prosesnya Tuhan. Tuhan, nggak semua. Ada orang-orang. Tapi yang jelas adalah memberitakan kabar baik itu menjadi tugas semua orang. Ada yang di marketplace, ada yang di rumah Tuhan, ada yang di yayasan, ada yang di panti, dimanapun kita, Tuhan minta kita menjadi pembawa berita baik, yaitu kabar keselamatan dari Yesus. Yang ini agak panjang, karena saya gabungin beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang lahir baru dan dosa. Ketika sudah lahir baru dan masih berbuat dosa, apakah harus lahir baru lagi? Bagaimana caranya agar kuat dan bisa konsisten tidak melakukan dosa? Bagaimana, ini pertanyaan sama, jadi bagaimana caranya supaya anak muda yang sudah kecandaan pornografi bisa disembuhkan? Karena ketika berhenti berpikir negatif, lama-lama muncul lagi. Nah ini ada pertanyaan lagi mirip, bagaimana kalau sudah lahir baru, tapi masih terus jatuh dalam dosa? Oke, dan pertanyaan terakhir, bukti kebangkitan masa kini yang Pak Simon sebut tadi, ada tiga hal yang Bapak sebutkan. Nah jika ketiga hal ini tidak dijalani dalam hidup, gimana Pak? Mungkin nggak jatuh bangun dalam Tuhan? Jadi pertanyaan mirip Pak. Ini bagus pertanyaan ya, kalau yang bertanya ini ikut sesi baptisan air, akan paham. Karena orang yang lahir baru itu ditandai dengan pertobatan. Pertobatan itu artinya balik arah. Yang tadinya berbuat dosa arahnya ke neraka, dia memutuskan untuk dia berbalik, dia menuju sorga, dia meninggalkan dosa. Nah waktu dia lahir baru, kan dia dibaptis, baptis selam. Baptisan selam itu, itu melambangkan dan mendemonstrasikan kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Tadi juga sudah kita bahas. Karena Yesus itu mati, dikubur, dan bangkit hanya satu kali, makanya pertobatan atau baptisan hanya boleh dilakukan satu kali. Jadi kalau dalam dosa lagi, ya datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Nggak perlu lagi lahir baru. Bapak-Ibu apa pernah lahir dua kali? Saya mau lahir dua kali dong dari mama saya. Kan nggak bisa. Cuma satu kali. Makanya Yesus juga kasih permaman kan, orang yang lahir dari daging adalah daging. Orang yang lahir dari roh adalah roh. Makanya orang itu harus lahir baru, kata Tuhan. Supaya dia menjadi lahir baru. Dia hidup dalam roh. Orang yang sudah lahir baru, dia tidak akan berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, artinya dia jatuh. Makanya Tuhan bilang begini, daging itu lemah. Makanya dia itu perlu dibantu oleh roh kudus. Roh kudus lah yang menolong dia, yang memampukan dia, untuk dia itu bisa mampu, untuk dia tidak melakukan dosa. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Bapak-Ibu lihat kehidupan babi, tempat makan babi ini, misalnya gitu ya. Saya kasih ilustrasi ini selalu, setiap kali saya baptisan air. Ini ada makanan. Makanan babi itu kan kadang-kadang campur sama pupunya, segala macam. Ada lumpur. Piring ini saya ambil, saya cuci. Saya kasih disinfektan. Saya bersihin pokoknya. Tapi saya bilang nih, ini piring bekas makanan babi. Bekas pupunya babi. Saya sudah bersihin semuanya. Terus saya kasih makanan. Mau nggak makan? Banyak orang bilang nggak mau. Kenapa? Jiji Pak. Itulah kamu harus melakukan dosa seperti itu. Kamu harus memperlakukan dosa itu, harus jijik gitu loh. Nggak boleh nggak. Bagaimana supaya kamu kuat di dalam menghadapi ini? Tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau kamu jatuh dalam dosa yang lain, nggak apa-apa, kata Tuhan. Kenapa? Karena memang kita bertumbuhkan, kita bergerak menuju kesempurnaan Kristus. Tapi jangan jatuh di dosa yang sama. Itu artinya kamu konyol, gitu loh, kata Tuhan. Kamu udah tahu. Kamu jatuh lagi di dosa sama. Kamu pernah jatuh di dosa pornografi. Nggak jatuh lagi di dosa pornografi. Kamu madoyan, kata Tuhan. Bukannya jatuh dalam dosa lagi. Kamu terikat namanya. Cara supaya jangan terikat atau jatuh lagi di dalam dosa adalah gini. Kamu harus tinggalin kehidupan yang lama. Misalnya kehidupan yang lama apa? Bergaul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan Tuhan. Pergaulan itu, pergaulan yang baik, atau pergaulan yang buruk, itu merusak kebiasaan yang baik. Makanya pilihlah teman baru setelah kamu punya kehidupan baru. Setelah kamu menjadi manusia baru, pilihlah keluarga baru, keluarga rohani baru. Pilihlah teman bergaul yang baru, supaya cara berpikir kamu, hati kamu, itu menjadi baru dan sejalan dengan Tuhan. Sekarang pornografi. Pornografi itu salah satu dosa yang sulit untuk dilepaskan, karena dia ada edik. Yang tadi saya bilang, cairan endorfin yang sudah dikeluarkan oleh tubuh, dia ada di otak, itu dia rasanya suka cita. Kayak narkoba kan. Kalau dia disuntik narkoba itu, dia rasanya suka cita. Nah, makanya orang yang terikat dengan dosa pornografi, dia akan cari terus, karena waktu dia melihatnya itu dia happy. Tapi dia nggak tahu otaknya rusak. Jangankan rusak. Dia punya organ reproduksi juga rusak. Alat kelaminnya juga rusak. Jadi dia udah nggak bisa lagi punya gairah. Caranya gimana? Hal-hal yang berhubungan sama pornografi harus diputus. Contohnya begini, orang yang hobi pornografi, ciri-cirinya kalau babi mau tahu ya, terutama untuk mengetahui anak, dia senang menyendiri. Dia senang mojok. Kalau bisa belakangnya dia tembok. Jangan dilewatin orang. Kalau orang mau nyamperin dia, dia taruh HP-nya. Atau dia ganti, dan kelihatan mukanya panik. Itu ciri-ciri orang terikat pornografi. Jadi caranya bagaimana melepaskannya? Satu adalah, jangan pernah punya kesempatan sendiri. Kalau ada kesempatan sendirian, cari teman, keluar. Jangan. Karena itu akan, iblis itu akan memanggil lagi. Iblis itu akan memanggil lagi untuk mengajak lagi kembali kepada dosa pornografi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang bisa menyangkut dengan pornografi, kita bersyukur sama pemerintah Indonesia, Menkom Info itu memutus memutus hubungan website dengan situs-situs pornografi. Tapi orang-orang muda sekarang pinter. Dia tahu aksesnya, dia pakai namanya, apa namanya ya? Saya lupa ya. VPN. Dia pakai VPN, Bapak-Ibu. Orang-orang yang terikat dengan pornografi, di-install VPN-nya. Kemudian kalau dia ada, pokoknya aplikasi akses yang berhubungan dengan pornografi di-delete semuanya. Jadi dia harus nggak punya akses ke sana. Dan dia harus terus menerus minta ampun sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk dia bisa lepas dari dosa pornografi ini. Karena ini yang paling sulit. Bahkan suami istri yang doyang pornografi, hubungan suami istrinya juga udah nggak harmonis lagi. Karena dia udah jadi terikat. Dia udah jadi lebih suka dengan pornografinya daripada dengan pasangannya. Demikian, Bro Yan. Oke, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi orang yang mengalami kematian rohani? Yang tadi itu ya, ada pertanyaan terakhir tadi ya mengenai bukti kebangkitan masa kini. Jadi artinya gini, tanda itulah yang akan menunjukkan kepada kita semua bahwa apakah kita sudah bangkit, apakah kita sudah di layar baru, yang tadi itu. Ada manusia baru, sudah ada manusia baru, tujuan baru, dan kita punya Tuhan baru nama Yesus. Makanya kalau kita udah punya Tuhan baru, kita kalau ada masalah, minta sama Tuhan. Minta tolong sama Dia. Minta tolong sama Dia untuk berikan jalan keluar, pertolongan, atau apa. Nah, itu jawabannya. Oke, Pak. Jadi kalau yang ini tadi. Bagaimana mengatasi orang yang mengalami kematian rohani? Oke. Sekarang definisi kematian rohani di sini apa ya? Kalau misalnya boleh tahu ya. Karena gini kan, kematian rohani di sini adalah sebenarnya karena orang hidup dalam dosa. Jadi selama orang-orang hidup dalam dosa, dia punya kematian rohani. Karena mereka itu nggak lagi hidup. Setelah dia terima Yesus, baru dia pindah dari kematian rohani menjadi punya kehidupan kekal. Jadi kalau ditanya, jawabannya terima Yesus. Nggak ada lagi cara lain. Oke, Pak. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Oke, jadi ini pertanyaannya, Pak. Berikutnya ada beberapa. Intinya sih pengen dijelaskan kembali tentang Kristus, Yesus, dan Tuhan itu, Pak. Tadi yang kenapa tidak boleh hanya ngomong berdoa, hanya dalam nama Yesus. Karena harus Tuhan Yesus Kristus. Jadi kan gini, Yesus ini adalah nama. Nama waktu dia jadi manusia. Jadi waktu kita percaya bahwa Mesias kita itu punya kuasa saat dia bangkit, karena Yesus yang kita tahu itu sudah mati. Dia mati, kan? Tapi kan dia bangkit, kan? Waktu dia bangkit itu disebutnya Kristus. Dia menjadi Allah, asal kata dari Kristus, gitu ya. Dia menjadi Allah, ya. Nah, jadi Yesus itu adalah nama manusia. Makanya di dunia ini juga ada nama manusia pakai Yesus. Ada nama pemain bola namanya Yesus. Ada gangster Meksiko juga namanya Yesus. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus yang mana? Ya kan? Apa Yesus yang pemain bola, apa Yesus yang gangster narkoba, atau yang mana, gitu loh. Kemudian kenapa Tuhan? Karena ada orang-orang di luar orang percaya, itu masih mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah Nabi, gitu ya. Sedangkan kita percaya dia adalah Tuhan. Makanya gelar itu harus disebutin untuk membedakan antara Yesus manusia dan Yesus Tuhan. Makanya disebut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau dapat kuasanya, kita harus lebih percaya kepada Kristusnya. Makanya kalau mau singkat, doanya dalam nama Kristus, itu lebih baik, gitu loh. Karena kita tahu bahwa itu adalah pribadi yang bangkit, yang sudah di sorga, yang dia adalah Allah, gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi, Tuhan, Yesus, Kristus. Karena dia adalah Tuhan, gelarnya, dia pernah lahir sebagai manusia, namanya Yesus, dan dia sekarang sudah di sorga, bersama dengan Allah, dia adalah Kristus, gitu. Itu penjelasannya. Kebangkitan masa kini diperoleh karena percaya kepada Kristus. Apakah ini berarti setiap orang yang tidak percaya itu akan binasa? Iya, udah pasti dong. Pasti, Tuhan juga ngomong begitu. Barang siapa tidak percaya akan dihukumkan. Nah, hukumnya itu adalah binasa. Barang siapa yang percaya tidak akan diselamatkan, gitu kan. Ini kan amanat agung, kan. Bila kamu akan menginjil, siapa yang percaya dibaptis, mereka akan diselamatkan. Yang tidak percaya, akan dihukum. Yaitu dibinasakan. Ya, Pak. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menanamkan setiap firman yang kita pelajari di dalam diri kita? Dan ini problemnya, Pak, karena setiap belajar firman itu lupa. Setiap belajar firman apa? Lupa, udahnya lupa. Oh, lupa. Oh, iya. Berarti gini kan, kalau misalnya Bapak-Ibu gini ya, kalau baca firman Bapak-Ibu lupa, saya bisa pastikan Bapak-Ibu tidak fokus. Bapak-Ibu hanya menyempatkan sambil, misalnya gini, ke dokter gigi, ngantri panjang, sambil ngantri, baca firman. Pasti lupa, saya jamin. Tapi kalau Bapak-Ibu fokus, luangkan waktu sungguh-sungguh, benar-benar, alokasikan waktumu sungguh-sungguh pribadi di pagi hari, jam 5 misalnya, jam 6. Gak ada gangguan, pasti gak akan lupa. Dan bagaimana cara, apa namanya tadi, yang dibilang, cara melakukannya gitu ya, itu nanti Tuhan sendiri yang akan, Rokul sendiri yang akan menuntun, akan diajarin. Makanya dikatakan gini kan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Paginya kemana? Nah, makanya paginya itu adalah membaca. Paginya itu adalah bersekutu. Nah, siang dan malam itu, itulah saat kita beraktifitas seperti biasa, disitulah Tuhan akan mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan itu, disitulah disebutnya merenungkan. Jadi, gak akan pernah lupa itu kalau begitu. Tapi kalau Bapak Ibu, sambilan, pasti lupa. Makanya gak boleh sambilannya, di dalam perjalan kantor lah, di mikrolet lah, di mobil, sambil jalan, baca. Pasti lupa itu. Karena gak serius, gak fokus. Demikian. Oke Pak, berikutnya tentang tubuh jiwa dan roh. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Roh itu adalah pemberian Allah. Dan apa bedanya roh Allah dengan roh kudus? Sama. Ya roh Allah, ya roh kudus. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita harus memakai roh kudus. Dan kita harus leher baru. Karena Allah itu roh, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, kita harus berkomunikasinya dalam roh. Ini nanti akan lebih jelasnya, kita akan bahas di bahasa roh nanti, di sesi berikutnya. Di Katolik itu ada kepercayaan tentang api penyucian bagi orang yang sudah mati. Apakah ini juga ada dasar Alkitab dan ayat-ayatnya, Pak? Terima kasih. Ini ya, Bapak-Ibu ya. Kalau Bapak-Ibu mau belajar tentang masa depan, istilahnya soteriologi gitu ya. Bapak-Ibu baca kitab Roma. Pelan-pelan Bapak-Ibu baca kitab Roma. Jangan wahyu. Karena wahyu itu banyak tafsiran di sana. Itu sesuatu, jadi gini, kita kaum akademis tidak akan pernah atau berusaha untuk menghindari pembahasan mengenai wahyu tentang masa depan. Kenapa? Karena satu-satunya yang belum terjadi di Alkitab, yang belum dinyatakan, itu adalah kitab wahyu. Tidak ada lagi yang lain. Karena ini tafsirannya banyak sekali. Makanya kita kaum akademis itu bilang, sudah tidak usah terlalu banyak bahas itu. Kalau mau bahas soteriologi, bacalah kitab Roma. Karena kitab Roma itu mengajukan kita bagaimana kita bisa selamat. Bagaimana caranya. Itu jauh lebih masuk akal daripada kita membahas di wahyu. Jadi kalau misalnya mau bahas nanti di wahyu, kita hanya tahu saja bahwa akan ada tujuh tahun, masa penyiksaan, sudah ada seribu tahun, masa damai, ya itu saja. Tapi masalah nanti datangnya itu tafsirannya banyak sekali. Saya pernah baca tentang ketika Kristus bangkit, maka orang-orang kudus saat itu bangkit dan menampakkan diri. Mohon penjelasannya Pak Simon, orang kudus ini seperti apa? Orang kudus itu yang Tuhan bilang, bahwa yang menang, artinya yang bisa menang dari dosa, dan mempertahankan imannya sampai akhir, itu yang dikatakan Tuhan akan dipakaikan jubah putih. Itulah yang disebut orang kudus. Kita ini tidak bisa kudus, karena kita ini berdosa, tapi kita dikuduskan. Kita dikuduskan karena Tuhan itu kudus. Jadi kita ini bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Karena itulah makanya kita bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti itu. Bagaimana cara mendahulukan roh kemudian daging? Bagaimana mendahulukan roh kemudian daging? Daging jangan diikutin. Daging istilah ini kalau istilah tadi kemenangan, daging itu jangan diikutin, karena daging itu maunya enak. Contohnya gini ya, Bapak Ibu kalau bisa ngalahin daging, gampang cara latihannya. Bisa nggak ngalahin makan? Karena saya punya prinsip begini loh, makanan itu cuma enak, itu sejengkal gini, dari mulut sampai tenggorokan. Sisanya udah tinggal jadi penyakit atau nggak? Banyak orang yang nggak bisa mengendalikan makanan. Dia udah tahu punya kolesterol tinggi, punya asam urat. Dia tetap aja makan yang pantangan-pantangannya. Dan dia bilang, biar dihajar sekalian, biar nyaho sekalian, katanya gitu. Mana ada ilmu begitu, saya bilang. Ini malah makin parah lah kalau begitu. Mana ada. Apalagi dia bilang gini, kan didoain Pak, kamu mencobai Tuhan namanya. Kamu mencobai Tuhan, kamu udah tahu itu penyakit, kamu bilang, kamu doain. Tuhan bilang, ya kamu konyol aja gitu loh. Ya nggak bisa begitu. Nah ini ada pertanyaan juga. Bagaimana jika ada pernah mengalami ada suara atau pikiran di kepala, dan apakah suara Tuhan itu bisa kembali lagi ketika kita pernah menolaknya? Itu kemurahan Tuhan deh ya. Tapi kalau pengalaman saya itu, dia itu susah kembali gitu ya. Kalau bisa kembali, itu kemurahan Tuhan lah. Coba diminta deh. Saya nggak bisa pastikan, karena Tuhan punya otoritas dalam hal ini. Karena itu suara-suara dia, dia yang memberi, ya dia punya otoritas lah. Saya nggak akan berani untuk bilang, oh nggak akan dapat lagi atau bisa dapat lagi. Tapi cobalah bersekutu. Cuma gini kan, sekali lagi saya bilang, kalau di kepala, berarti itu suara kemauan sendiri. Itu bisa dipastikan. Karena suara Tuhan itu munculnya bukan di kepala, di hati. Apakah jiwa manusia sembuh ketika terima Yesus semua gereja dan orang Kristen sudah seperti kerajaan sorga? Tetapi mengapa faktanya masih banyak orang Kristen dan pendeta yang menyakiti sesama? Oke. Tergantung ya, menyakiti samanya itu gimana ya. Kan gini kan, orang Farisi aja gelarnya imam. Tapi kelakuannya gimana? Banyak orang-orang Yahudi juga begitu. Padahal kan murid Judas juga begitu. Dia dekat Yesus, tapi dia berhianat. Jadi nggak jadi jaminan. Sekarang saya punya kiasan buat Bapak Ibu. Dulu iblis setan itu serem-serem. Dan tempatnya itu ada di rumah gelap. Kalau sekarang nggak loh. Maaf ya, di gereja banyak iblis loh. Ngambil suami orang. Punya offer. Itu mengerikan sekali. Jadi artinya gini, orang yang Kristen itu nggak jadi jaminan. Yang jadi jaminan itu apa? Terima Yesus, Kristus, dia berubah, lahir baru, semakin berubah menyerupai Kristus, nah, dialah orang-orang yang akan tahu bahwa bagaimana menjadi hidup baru. Jadi jangan, makanya jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Karena suatu saat akan kecewa. Karena bagaimanapun hamba Tuhan itu tetap manusia. Dia punya keterbatasan, dia bisa bikin salah. Saya juga bisa bikin salah. Jadi jangan mengidolakan saya. Nanti bahaya. Nanti begitu saya salah, arti-arti marahnya sama Tuhan. Kok Tuhan begini? Salah saya apa? Kata Tuhan. Orang kamu yang mengidolakan si Simon, semua bikin salah, kenapa jadi kamu marah sama saya? Idolakanlah Tuhan. Kalau misalnya mau mencontoh, nggak apa-apa. Tapi jangan mengidolakan hamba Tuhan. Contohnya apa sih mengidolakan hamba Tuhan nih, di sosial media. Kalau hamba Tuhannya disenggol orang, dia yang paling marah. Mau belahin matematian. Kita ini bukan sepupu. Orang seberang yang kalau ulamanya, pemuka agamanya itu disinggung, marah. Atau Tuhan kita disinggung, marah. Kita bukan tipe yang begitu. Kita punya Tuhan yang nggak perlu dibela. Orang dia Tuhan namanya. Kalau Tuhan dibela, ya bukan Tuhan namanya. Kita yang malah dibela, yang bedakan kita sama orang lain, kita nggak mencari Tuhan. Salah. Tuhan yang mencari kita. Makanya Wahyu 3.20 itu, Tuhan itu mengetok hati kita. Jadi Tuhan yang mencari kita. Kalau agama lain, orang itu yang mencari Tuhannya. Itulah bedanya. Oke. Amazing, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, tentang baptis. Jadi yang udah baptis percik, apakah harus mengulang dengan baptis selam? Oke. Jadi gini ya. Kalau, ya waktu dibaptisan itu pernah saya bahas nih. Karena gini kan, baptisan itu intinya adalah pertobatan. Yang kedua adalah pengakuan. Jadi ada pengakuan. Dia dari mulut dan iman percaya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan diri. Artinya dengan suka rela. Untuk dibaptis. Yang keempat adalah berubah. Nah, dalam baptisan percik, itu tidak ada. Bahwa iman itu adalah iman orang tua. Pengakuan itu adalah pengakuan orang tua. Makanya saya bilang, baptisan percik itu sebenarnya adalah pengganti perjanjian sunat. Jaman Abraham. Jadi artinya apa? Abraham itu, dia menjadi miliknya Tuhan, atau dia menjadi bapak perjanjian, perjanjiannya dengan sunat. Nah, percik itu adalah pengganti perjanjian sunat. Karena sunat itu sudah diwajibkan. Jadi esensinya itu di sana. Demikian. Oke, Pak. Ini berikutnya tentang mendengar suara Tuhan. Seseorang ini pernah bermimpi, dan dalam mimpi mendengar suara Tuhan menggelegar, seperti gledek. Dan Tuhan bilang, doakan jiwa-jiwa. Apakah ini seperti kandak Tuhan? Nah, ini saya nggak bisa jawab ya. Si yang bersangkutan yang harus mengujinya. Mimpi itu harus diuji. Betul nggak dari Tuhan? Yang pertama begini, kalau kita tahu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah bikin takut. Suara Tuhan itu, atau Tuhan itu, selalu bikin damai sejahtera. Saya pernah melayani seorang perempuan, dia bilang begini, Pak, saya punya karuni dari Tuhan. Karunianya apa? Dia bilang, saya bisa tahu Pak, kalau orang itu mau mati. Oh iya? Udah banyak? Udah. Ceritanya ada salah satu, dia ceritain. Dia bilang katanya, dia pernah naik bus dari pintu belakang. Ini zaman dulu ya, jadi busnya masih belum bus kayak sekarang. Kalau Bapak Ibu yang hidupnya, eh bukan Bapak Ibu lah, kalau adik-adik ada yang hidup di zaman sekarang, nggak kenal nih, kalau saya ceritain bus ini. Jadi busnya itu, pintunya kan dua, depan sama belakang. Dia naik dari belakang. Dia duduk. Terus dia lihat dari depan, naik cowok. Nah, dia bilang, cowok ini akan mati. Nah, terus abis itu, nggak lama naik lagi, cowok lagi dari depan lagi, dia samperin cowok itu ditusuk mati di depan dia. Terus saya tes, saya tanya gini, kamu takut nggak? Begitu, setiap kali Tuhan kasih lihat yang mati, takut Pak katanya. Nah, itu saya tahu bukan dari Tuhan berarti. Tapi saya nggak mau ngomong. Nanti kalau saya ngomong, nanti dia merasa seperti dilecekan lah gitu. Karena dia mau dilayani, ya sudah dilayani aja. Nanti dia akan paham sendiri. Setelah dilayani, saya tanya sama dia, kamu masih bisa nggak tahu orang yang mau mati? Udah nggak lagi Pak. Kok bisa hilang ya Pak? Katanya gitu. Nah, karena dia sudah dilayani, saya terangin, itu bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan itu, kamu nggak akan takut. Kamu akan damai sejahtera. Jadi kalau orang yang tadi bilang mimpi, dia sendiri yang harus mengujinya. Apakah dengan suara menggelegar itu, dia takut nggak? Kalau dia takut, berarti bukan dari Tuhan. Nah, kalau misalnya itu memang dari Tuhan, pasti Tuhan akan kasih tahu cara-caranya, step-stepnya. Sama seperti begini ya. Lihat ya para Nabi ya, waktu dipakai Tuhan di perjanjian lama untuk menyampaikan tentang kabar pembuangan Babel, segala macam, makanya Nehemiah, itu kan nabinya banyak loh yang dipakai Tuhan loh. Ada Yeremia, ada siapa lagi itu ya, ada Daniel lah, pokoknya ada banyak Nabi lah. Tapi sampai sekian ratus tahun, apa 70 tahun apa itu ya, baru Raja itu baru tahu gitu loh, bahwa benar semua omongannya gitu loh. Yang lain-lainnya kan, apa namanya, sampai di penjara, sampai dibuang gitu ya, karena mereka tuh nggak percaya gitu. Jadi kalau suara Tuhan itu, Tuhan akan kasih tahu jalannya. Misalnya kayak bilang gini kan, jiwa-jiwa gitu ya, Tuhan akan kasih tahu gimana caranya. Nggak mungkin cuma ngomong doang ke orang-orang gitu ya, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa gitu. Karena kalau kita belajar dari penjaraan lama, kalau kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, pasti Tuhan akan nyuruhnya itu ngomongnya ke pemimpin. Dan rahasia. Nggak boleh disebarin gitu ya. Kalau sampai disebarin, bikin orang takut. Jadi kalau pemimpin yang dikasih tahu, pemimpin akan mendukung untuk mensukseskan visi Tuhan ini gitu loh. Karena dia lah yang punya otoritas. Ya mungkin ini akan sulit dipahami gitu ya, tapi intinya adalah begini, jangan pernah kalau Tuhan memberikan sesuatu itu caranya serampangan. Harus benar-benar ditanya sama Tuhan caranya. Supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaan berikutnya ini mirip-mirip setopik. Jadi ada seseorang yang mengalami hal seperti roh kudus itu memberikan kata-kata di hati, tapi ternyata waktu baca Alkitab, ternyata ayatnya ada. Jadi apakah itu roh kudus yang berbicara? Karena setelah itu dikonfirmasi ayatnya di Alkitab. Betul. Tadi seperti saya bilang kan, pasti dikonfirmasi. Dan ini ada tambahan, ada kesaksian dari seseorang. Jadi dia itu juga, ini untuk menjawab yang tadi Pak ya, yang ada orang yang bilang kalau suara Tuhan itu ditolak, apakah akan kembali? Jadi ada seseorang yang mengalami di mana dia bilang itu nggak mudah, tetapi kalau kita kembali hubungan dengan Tuhan, dia mengalami suara Tuhan itu kembali lagi. Oh puji Tuhan. Ini tambahan aja. Keren ya di internet ini, jadi bisa saling kesaksian. Betul, betul. Oke. Shalom Pak izin, bagaimana agar kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa juga mengasih Allah dan sesama kita? Oh gini ya. Definisi kasih karunia itu begini. Kita sebenarnya nggak layak, tapi kita dikasih juga. Itu divisi pertama. Divisi yang kedua, yang memberikan itu, yang memberikan sesuatu yang kita tidak layak itu, jauh lebih besar daripada kita. Nah, bayangin ya, kalau sudah begini, masa sih kita nggak mau sayang? Makanya saya kasih ilustrasi begini, coba bayangkan kalau kamu punya hutang, hutangnya 10 miliar, kita nggak pernah bisa ganti. Sampai kapanpun nggak pernah bisa ganti. Zaman saya kerja, ada anak muda, jadi waktu itu usianya sekitar berapa ya, 29-an lah, atau 31-an lah gitu. Zaman itu orang itu ya. Dia mainin ini, uang perusahaan, mainin, apa namanya, foreign exchange gitu ya. Nah, dia udah kalah banyak. Kan perusahaan itu kan dia kasih tau kan, batasannya kan, kamu hanya boleh mengelola uang itu sekian, nggak boleh lebih. Dia mainin gitu, dia anggap bahwa dapat untung. Ternyata nggak, makin jatuh. Nah, dia pikir, ah, sekalian aja dia dihajar lagi, siapa tahu dia dapat untung. Dihajar lagi. Nggak lagi. Sampai dia kehilangan sampai 20 miliar apa loss-nya. Udah jam 4 pagi, dia lompat loh dari gedung, dari lantai 26. Iya kan? Kenapa? Karena udah nggak punya harapan lagi gitu ya. Jadi dia lompat. Nah, bayangin segini, sekarang saya kasih ilustrasi gini, kalau kita nggak mampu bayar hutang, itu sampai kapanpun, sampai kita punya anak pun juga, nggak akan pernah mampu, tiba-tiba ada orang bilang, nih, berapa sih hutang kamu? 10 miliar. Ini aku bayar ya. Aku lunasi. Kamu bebas pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalau saya begini, saya bilang, saya nggak mau pergi, saya mau ikut kamu. Iya dong, saya minta pinjem uang orang nggak kasih, saya ke bank kemana-mana, nggak ada orang mau bantu, tiba-tiba ada orang mau kasih free. Saya nggak layak. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi orang itu jauh lebih besar daripada saya, dia memberikannya gitu loh. Itu namanya kasih karunia. Nah, kalau udah begitu, harusnya nggak perlu mikir lagi, nggak perlu bergejolak lagi pikiran gitu loh. Udah nggak perlu gitu loh. Itu sesuatu yang sangat mudah gitu loh, bahwa orang yang sudah mati buat kita. Aduh, udah gitu lah ya. Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, artinya begini, bahwa kamu kurang mendapatkan kasih sayang. Kamu kurang mendapatkan perhatian, entah dari orang tua, penghargaan, dari saudara, kamu lebih sering banyak tersakiti. Makanya kamu merasakan, bahwa sepertinya Tuhan itu nggak baik gitu loh. Sepertinya Tuhan itu nggak adil gitu. Padahal Tuhan itu baik. Nah, yang perlu disadari adalah, belajarlah untuk mengampuni, sehingga bisa tahu rasanya. Inilah ilmu mengampuni yang nggak ada di ajaran lain. Dengan begitulah kamu bisa mengasihi Tuhan. Pak, ini ada sisa dua pertanyaan lagi, habis itu kita beres Q&A-nya. Ingin diperjelas lagi dengan definisi Kristus, apakah itu sama dengan Mesias artinya, atau yang diurapi? Iya, betul. Ya, alah gitu ya. Betul. Makanya saya bilang, karena dia bangkit kan, makanya dia Mesias, itulah makanya disebutnya dia Kristus. Asal katanya dari Kristus. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apakah roh kudus itu sudah ada dari dulu, sejak manusia diciptakan, atau baru ada setelah penebusan Tuhan Yesus? Nah, nanti kita akan bahas ini, kalau ada kesempatan, karena ada juga yang bertanya tentang tritunggal. Jadi kalau bisa bicara tritunggal, ala Bapak, ala Anak, dan ala roh kudus, itu dari dulu sudah ada. Dari sejak zaman penciptaan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, nanti yang belum terjawab, nanti kita pause di grup. Seperti biasa. Oke, terima kasih. Jadi saya nanti, saya berikan ke admin ya, yang alkitab kronologis, nanti di-save di masing-masing, mulai dicoba untuk dibaca. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Pohon berkati. Ya. Terima kasih.